Arab Saudi masih menjadi perbincangan hangat di kancah sepak bola. Datangnya pemberitaan sepak bola hari ini tidak luput dari Liga Pro Arab Saudi. Keberhasilan tim-tim Arab Saudi mendatangkan pemain berlebel bintang Eropa menjadi pemicunya. Apalagi mereka yang melakukannya adalah klub-klub yang boleh dibilang klub plat merah. Selain gencarnya, pemain Eropa hijrah ke Arab Saudi mulai dari yang tua-tua seperti Karim Benzema dan Cristiano Ronaldo sampai pemain muda yang masih berusia 21 tahun seperti Gabriel Viga, tak sedikit klub Arab Saudi juga mempunyai pelatih yang dengan kurikulum Vitae yang mentereng. Malahan tidak sedikit klub-klub Arab Saudi bukan hanya mendatangkan pemain Eropa, tapi juga pelatih dari Benua Biru. Nah, berikut ini adalah pelatih dengan Sivi Mentereng yang melatih tim-tim di Liga Pro Arab Saudi. Damak FC bukanlah klub masyur di Arab Saudi. Ia tidak termasuk dalam empat tim yang didanai oleh PIF. Tidak ada juga rumor transfer mencengangkan dari klub yang bermarkas di Hamis Mosait ini. Namun, klub ini mempunyai pelatih yang Sivi-nya lumayan mentereng loh. Yep, seorang itu adalah Kosmin Kontra. Apa kamu tidak pernah mendengar nama ini? Wajar saja, soalnya Kontra adalah pemain yang merengkuh kesuksesan di awal tahun 2000-an. Kontra pernah berseragam Deportivo Alaves, AC Milan, Atletico Madrid, sampai Getafe. Ia juga menjadi salah satu pilar penting bagi timnas Rumania. Seperti misalnya di ajang Euro 2008, pemain yang pernah menjadi pemain terbaik Rumania tahun 2001 ini melanjutkan karirnya sebagai manajer usai pensiun tahun 2011. Sebagai pelatih, Kontra lumayan sukses di Rumania. Ia meraih trofi Romania League Cup musim 2016-2017 bersama FC Dinamo 1948 dan Romanian Cup bersama Petrolul Ployesti. Sebelum melatih damak, Kontra pernah melatih Al-Ithihad. Pada Juli 2023, Al-Ithihad memberi kejutan ketika merekrut Steven Gerrard. Padahal menurut laporan ESPN, eks pemain Liverpool itu sempat menolak untuk melatih. Tapi setelah dibujuk, Gerrard akhirnya terbuka untuk menukangi tim yang bermarkas di Damam Arab Saudi itu. Presiden klub, Khalid Al-Dabal, mengungkapkan kebahagiaannya setelah berhasil membuat Gerrard menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun. Dia tidak asing dengan trofi, seorang legenda yang membawa sejarah gemilang dan masa depan cerah bagi Etihad. Pernyataan Al-Ithihad sama sekali tidak keliru. Saat merumput, pemain yang dijuluki Hokage itu memang bermandikan trofi. Liga Champions, Piala Super Eropa, Liga Eropa, Piala Liga, Piala FA, Community Shield, sampai UEFA Best Player pernah diraih Gerrard. Namun pernyataan itu bisa jadi keliru besar kalau melihat rekam jejak Gerrard sebagai pelatih. Betul, Gerrard membawa Rangers juara Liga Skotlandia musim 2020-2021. Akan tetapi ketika melatih tim Inggris Aston Villa, Gerrard gagal mengangkat performa tim. Malahan belum genap 12 bulan melatih, Gerrard sudah didepak oleh tim yang bermarkas di Villa Park itu. April 2023 lalu, Al-Nasar resmi memberhentikan Rudy Garcia sebagai pelatih. Rudy kini menukangi Napoli. Usai tadi tukangi pelatih kelahiran Nemours Perancis itu, Al-Nasar menunjuk Luis Castro. Konon penunjukkan Castro ini atas mandat dari empunya Al-Nasar, Cristiano Ronaldo. Seumur-umur, si R7 memang belum pernah dilatih Castro. Tapi keduanya memiliki koneksi karena sesama orang Portugal. Sama seperti pelatih-pelatih lainnya, Castro adalah mantan pemain yang memutuskan pensiun tahun 1997. Karirnya kemudian berlanjut sebagai pelatih meski harus memulainya dari lingkup kecil. Nama Castro mulai harum ketika melatih tim Ukraina Syahhtar Donetsk antara tahun 2019 sampai 2021. Selain menjuarai Liga Ukraina musim 2019-2020, Castro juga membantu Syahhtar Donetsk melangkah ke semifinal Liga Eropa di musim yang sama. Setelah dari Syahhtar, ia mencari pengalaman di Asia dengan melatih klub Qatar, Alduhail. Namanya makin harum setelah membawa tim itu juara Emir Cup. Kemudian ia pindah ke klub ambisius Brazil, Botafogo. Di sana Castro menyumbangkan trofi Takario. Setelah dari sana, kabarnya Ronaldo memberikan rekomendasi ke Castro agar ia melatih Al-Nasar. Ia pun setuju dan bergabung ke Al-Nasar. Di sana trofi Liga Champions Arab sudah berhasil dirangkuh. Sementara Al-Nasar dilatih Castro, Al-Hilal ditukangi pelatih kenamaan lainnya, Jorge Jesus. Siapa yang tak kenal Jorge Jesus? Ia ditunjuk untuk menukangi klub hingga musim 2023-2024 selesai. Meskipun sebetulnya pelatih asal Portugal sudah pernah melatih Al-Hilal antara tahun 2018-2019. Jesus membangun reputasinya sebagai pelatih sejak menukangi Benfica tahun 2009. Bersama tim Portugal itu, belasan trofi sudah diraih. Selama melatih Benfica, Jesus kerap meraih trofi domestik. Ia pernah membawa Benfica tiga musim beruntun juara di Piala Liga Portugal dari musim 2009-2010 sampai 2011-2012. Jesus bahkan pernah meraih treble domestik di Benfica pada musim 2013-2014. Ia hampir selalu memberikan trofi kepada tim yang dilatih. Di Al-Hilal saja, ia sudah memberikan trofi Piala Super Arab Saudi musim 2018-2019. Tim di luar PIF lainnya, Al-Fateh juga merekrut manajer kenamaan Sleven Bilik. Bilik mungkin tidaklah asing di telinga kita. Bilik yang menggantikan Giorgios Donis di Al-Fateh adalah mantan pemain yang malang melintang di Eropa. Ia pernah bermain untuk West Ham dan Everton. Karir kepelatihannya dimulai dari Hajduksplit, ia juga pernah memimpin Timnas Kroasia U21 tahun 2004-2006. Namanya sebagai pelatih kemudian makin melambung ketika melatih Timnas Kroasia di Euro 2008. Bilik memberi kesan manis ketika membawa Kroasia ke perempat final ajang tersebut. Bilik tak lagi melatih Timnas tahun 2012. Ia lanjut melatih klub seperti Lokomotif Moskow, Besiktas sampai West Ham. Bersama mantan klubnya itu, Bilik meraih hasil positif termasuk dua kali membawa West Ham ke kualifikasi Liga Eropa. Kini, ia melatih Al-Fateh. Kontraknya akan berakhir tahun 2025 mendatang. Al-Ahli juga tak mau ketinggalan merekrut pelatih top. Mereka berhasil memboyong ex-manager Arby Salzburg, Matthias Jaisley, ke jedah Arab Saudi. Al-Ahli berpisah dengan manajer Pizzo Mosimane yang sebetulnya baru ditunjuk September 2022 lalu pada Juni 2023. Padahal pelatih asal Afrika Selatan itu membantu Al-Ahli promosi musim lalu. Jaisley kemudian menggantikannya. Al-Ahli memang telah menjalin pembicaraan dengan Jaisley ketika sudah memecat Mosimane. Dan pihak Salzburg yang belum memecatnya untuk sementara selama masa negosiasi dengan Al-Ahli. Manager yang masih berusia 35 tahun itu pun sepakat gabung Al-Ahli. Ini cukup mengejutkan. Melatih Salzburg adalah loncatan karir bagi pria Jerman itu. Apalagi di klub Austria, Jaisley sudah memenangkan gelar Bundesliga Austria dua kali dan sekali meraih trofi Piala Austria. Tidak hanya itu, Salzburg di tangannya juga berhasil memenangkan 64 laga dan hanya kalah sembilan kali, sisanya berakhir imbang. Bahkan persentase kemenangan Jaisley di Salzburg lumayan tinggi, yaitu 68 persen. Dengan gabung Al-Ahli, ia akan melatih pemain seperti Riyad Mahrez, Edward Mendy, sampai Roberto Firmino. Dan yang terakhir adalah Nuno Espirito Santo yang sudah menukangi Al-Ithihad sejak musim lalu. Benar, saat nganggur setelah dipecah Tottenham Hotspur tahun 2021, Nuno menerima pinangan Al-Ithihad pada awal musim lalu. Sebagai seorang pelatih, ia memang tidak punya trofi mengkilap. Salah satu yang mungkin menarik hanyalah membawa Wolverhampton Wanderers kembali ke Premier League dengan menjuarai EFL Championship musim 2017-2018. Namun, jangan salah, sebagai pemain trofi Nuno Espirito ini banyak sekali. Salah satunya terlibat dalam meraihan gelar Liga Champions Porto musim 2003-2004 bersama Jose Mourinho. Meski karir kepelatihannya sebelumnya bapuk, di tangan Nuno, Al-Ithihad menjadi tim yang sangat tangguh. Bahkan, persentase kemenangan Al-Ithihad selama ditukanginya bisa menyentuh 72 persen. Musim lalu saja, ia sudah membawa klubnya Benzema itu double winner di kancah domestik. Dengan meraih trofi Liga Pro Arab Saudi dan Piala Super Arab Saudi. Terima kasih telah menonton!